Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar dan kemungkinan besar menjadi kenyataan Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share lagi dan aku mau ketawa-ketawa dulu nih teman-teman Di awal video tadi benar-benar yang being the skinny Jadi itulah, kadang kalau pas bikin video itu ada adekan-adekan yang kadang gak disengaja dan membuat kita kesel juga sih sebenarnya Tapi pas aku ngedit daping ini tuh benar-benar aku tuh pengen ketawa terus teman-teman Aku hampir kejungkel, hampir nyungsrup karena tuh ada kayu yang menghalangi baju aku gitu teman-teman Dan aku tuh hampir jatuh Ini aku mau panen dulu untuk cabai aku Masya Allah tabarakallah Udah panen cabai aja ya Jadi cabai yang di samping rumah itu agak lebet teman-teman Tapi kalau di apa ini ya, di depan rumahnya ini agak peyot-peyot, gampang, kering karena mungkin gak ada hujan juga Dan juga hidupnya kan dia di polybed Dan yang di tanah itu gue embalan Tapi dia tuh gak tau kenapa penyakit apa Aku juga kurang tau teman-teman Dia tuh kayak kalau udah mau apa ya tua Udah mau merah itu busuk Dan gak bisa di konsumsi gitu teman-teman Hasil ya banyak yang mubazir Dan ini kebetulan pagi hari kegiatan aku Dan aku lanjutin aja untuk kegiatan aku di dapur seperti biasanya Ini ada singkong yang kemarin sore aku rebus Jadi ini digoreng aja lagi Biar gak mubazir Biar bisa buat sarapan pagi juga Tapi kalau aku mah sarapan ya harus nasi ya Biar apa ya, biar kenyang gitu ya Kalau cuma sarapan singkong nanti bentar aja udah ngewel Udah nredek, udah gemeter pengen makan nasi Wong Indonesia ya teman-teman Ataupun orang Indonesia tuh ya makannya nasi Kalau belum nasi itu belum disebut sarapan Itu tapi kalau aku ya teman-teman Tapi gak tau lagi kalau kalian semua itu gimana Boleh komen-komen di kolom komentar juga ya teman-teman Ini singkong tahap yang pertama udah mateng Aku mau goreng juga untuk singkong yang kedua kalinya Singkong ini pulen banget Aku buat apa ya direbus enak Di apa itu namanya Kolek enak, bikin combro enak Tapi kali ini aku cuma digoreng aja Karena udah ada rebusannya Ini masih kok singkongnya nanti deh Kalau sempat bikin combro ataupun oncom di jiro Tapi kalau biasanya aku ganti dengan tempe ya teman-teman Karena aku kurang suka sama oncom Dan ini aku tumis-tumis aku ini siris untuk cabai Dan aku masukin sambal terasi yang kemarin sore masih ada Jadi sayang gitu teman-teman mau dibuang Jadi disini ada nasi tiwol juga Yang teman-teman belum nonton video aku yang sebelumnya Boleh ditonton dulu Itu aku nyambel terasi Nasinya tiwol Terus ngerebus kulupan Ada lalap jengkol Enak banget Ini nasi tiwolnya masih ada ya teman-teman Jadi aku mau bikin nasi goreng aja Dengan sambal terasinya Jadi semua itu gak ada yang ubazir Di apa masak lagi Nanti dimakan lagi gitu teman-teman Nasi tiwol ini pokoknya Salah satu favorit aku juga Dulu Apa kalau mama aku masak gitu ya Ibu aku masak di kampung itu Nasi tiwol seperti ini digoreng Enak banget rasanya Tapi entah kenapa kok sekarang ini Kalau aku masak sendiri gitu Rasanya itu gak sama gitu teman-teman Rasanya itu kayak ada yang apanya gitu Kurang gitu ya Kalau langsung makan Gak masak gak nguprek Itu rasanya nikmat Kalau nasi goreng ini Aku cuma pakai biasanya Bumbunya bawang putih bawang merah aja Tapi kali ini aku kasih terasi Rasanya enak aja sih teman-teman Dan ngomong-ngomong ini udah mateng aja Untuk si tiwol Ataupun nasi goreng tiwolnya Udah mateng Untuk disampingnya juga Masih ngegoreng si singkong Kalian pada masak apa hari ini Boleh komen-komen ya Di kolom komentar juga Kalau pagi-pagi Aku mah selalu mikirin Masakan dulu Masak apa gitu ya Adanya di rumah apa gitu Kalau gak disiapin pas sore harinya gitu Ya itu biasanya kayak ya keburu-buru Tapi kadang kalau pas udah ada di kulkas Misalkan aku nyediain food prep gitu teman-teman Nah itu malah aku tuh kayak mau masak Itu males banget Sebenarnya ini di kulkas masih ada Kangkung ada Terus sayur asam ada Terus apa daun singkong juga ada Tapi ya itu penyakitnya Penyakitnya males gitu Mau masak Kadang kurang ininya Kurang itunya Dipikir-pikir Eh gak jadilah ya Gitu Dan oke ini aku mau bikin kopi dulu Ini yang satu buat suami Yang satu buat nyongi Biar apa yuk Biar seger tau yuk Ada juga yang bertanya Bun gak bosen ya Kayak apa terus Kayak gitu bikin video Terus apa gak capek gitu ya Soalnya sekarang ini aku berpikirnya Kayak gini teman-teman Aku juga udah sharing-sharing Kesenior juga katanya Ya bagaimana hasilnya juga Tetap aja diterlatenin aja Toh kita kan bikin videonya kan Kegiatan ibu rumah tangga yang Setiap hari kita lakukan gitu ya Jadi intinya bedanya cuman di Kalau kita kan di videokan gitu Jadi intinya Bosan gak bosan ya tetap di jalanin aja Aku anggap ini udah kerjaan aku teman-teman Jadi Walaupun sedikit banyaknya penghasilan Tetap aku syukuri Setidaknya aku bisa bekerja di rumah Aku sendiri Di kantor aku yang sendiri Aku mau kerja Monggo Gak kerja Monggo Gitu ya Jadi gak ada yang nuntut Sama sekali gitu Teman-teman Dan buat kalian semua yang nanya Apa kayak tiap hari itu juga Video Bikin videonya itu Dua Tiga Gitu ya Kadang teman-teman Aku juga bikin videonya Kadang satu Kalau pas aku lagi Magur banget gitu ya Tapi kalau pas aku lagi semangat Aku bisa bikin video lima Teman-teman sehari Nah kayak gitu ya Jadi intinya tergantung mood Gitu ya Kalau moodnya bagus ya Kita bikin setelah video Mungkin teman-teman yang uploadnya sehari sekali Enak ya Bikin lima video Buat lima hari Nanti hari selanjutnya Gak usah bikin video-video Tinggal layak-layak aja Itu udah nyantai Tapi kalau aku ini udah tanggung Kayak ada tanggung jawabnya Gitu teman-teman Berusaha untuk upload video Dua kali dalam sehari Di pagi Sama di jam sore Siapannya disini juga Yang belum follow Instagram Aku juga boleh banget Di follow-follow ya Dan yang mau endorse Boleh banget Aku mau Apa Siapkan diri Ataupun siap Menerima Gitu teman-teman Intinya Selalu bersyukur Sedikit banyaknya Rezeki yang diberikan Allah kepada kita Hari ini Insya Allah Gak akan tertukar ya Teman-teman Rezeki kita Jadi intinya Kita cuma bisa Berusaha aja Dan ini Penampakan di belakang rumah Aku ya teman-teman Udah bersih Insya Allah kembali Kalau udah kayak gini Pengennya rasanya Pindah lagi Untuk jemurannya Ya teman-teman Tapi kalau pas musim Kering Gitu ya Enak Kalau pas lagi musim hujan Disini itu Benar-benar Jowem Berdek Alias Buece Teman-teman Sempat aku baca Komen juga Bun Kalau Apa itu namanya Bikin video Pas dubbing Seperti ini itu Ditulis dulu Ataupun Spontanitas Gitu ya Jadi aku tuh Selalu Apa ya teman-teman Selalu ada Ide-ide Pas aku dubbing Tapi kadang juga Pol gak ada Sampai sekali Yang mau dibicarakan Tapi setidaknya Kalau aku Bicara seperti ini Tetap ada Aja gitu ya Ya contohnya Seperti ini tadi Aku juga gak kepikiran Kalau mau bahas ini Bahas itu gitu Tapi pas Lagi dubbing Apalagi pas Keadaan aku tuh Lagi happy Gitu ya Ada aja ya Ide-ide yang mau dibicarakan Tapi kalau pas lagi moodnya Tau jelek Gak bagus Mau ngomong aja Udah Di bulan baleni Diulang-ulang Gak selancar Yang biasanya Gitu teman-teman Pokoknya Buat kalian semuanya Kalau misalnya Gitu ya Misalnya Belum pede Untuk dubbing Ya Ditulis dulu Nanti kita belajar Aku dulu Pertama kalinya juga Waktu Apa ya Openingnya gitu ya Teman-teman Misalnya kayak Assalamualaikum Kayak gitu-gitu Aku tulis dulu Biar aku tuh Bener-bener ngelontok Hafal Kalau udah openingnya Udah bisa Udah hafal Barulah kita ngomong Tanpa teks Gitu Aku dulu kayak gitu Sempet sih Beberapa kali aja Gitu teman-teman Cuman beberapa kali aja Apa itu namanya Video Beberapa kali Video aja Aku Nyontek di teks Gitu Yang lain-lainnya Cuman Spontanitas aja Gitu Dulu juga aku Ngomongnya masih Lemot banget Kayak siput Teman-teman Gak bisa Cepet gitu Padahal aku Aslinya ngomongnya Cepet gitu ya Saking aku tuh Bingung Grogi Terus aku mau Ngomong apa Mau bahas apa Gitu ya Di video Jadi alhasil ya Kayak gitu Hasilnya Belepotan Ngomongnya gak Karawan Itu pun gak aku Hapus teman-teman Kalau kalian penasaran Boleh langsung aja Cek-cek video aku Yang paling lama Tapi aku kadang Sekarang ini Kayak malu sendiri Gitu teman-teman Kalau pas Ngedengerin Dabbing aku sendiri Kan aneh Yang ngomong siapa Yang malu siapa Dan aku juga Disini tuh Jujur banget ya Kalau pas lagi Dabbing seperti ini Mah pede-pede aja Tapi kalau misalnya Ada orang yang Nonton video aku Dan aku ada Disitu Posisinya aku Ada disitu Dan dia tuh Lagi ngedengerin Nocahan aku Aku ini bener-bener Kayak gimana ya Teman-teman Pengen kabur Gitu ya Malu Gak tau kenapa Tapi kalau pas Kayak gini mah Ya biasa-biasa Aja gitu Teman-teman Ada yang sama Enggak ya Kalau ada Boleh komen Di kolom komentar Tuh kan teman-teman Tuh kan teman-teman Udah nerwocos Kemana aja Ini videonya Udah jemur Di pakaian Dari yang Bersih-bersih Masak Alhamdulillah Nasi kurangnya Udah matang Siap buat sarapan Dan sekian dulu ya Teman-teman Untuk videoku Kali ini Hari ini Yang bisa aku share Sampai ketemu lagi Di videoku yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai ketemu lagi